Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar kalian semuanya kelas 10? Alhamdulillah Baik juga semuanya kan? Nah semoga hari ini dan hari selanjutnya kita tetap Bersemangat Dan selalu sehat walafiat Dalam dindingan Allah SWT Oke Setelah selesai PTS ini Kita akan belajar Kembali Kita akan belajar kembali Tentang PKWU Dan Hari ini kita akan belajar tentang Rekayasa Usaha produk teknologi dan transportasi Di bab 2 Nah kalian bisa lihat Di LKS kalian Di bab 2 Itu Oke Kita belajar kembali Oke di bab 2 ini Kita akan belajar tentang Rekayasa Usaha produk teknologi dan transportasi Nah kita akan bicara itu Dan Perhatikan bahwa Bisnis penjualan Ya online Ya sekarang itu Ya online Nah sekarang ini Jamannya online Yang berkembang sangat pesat di Indonesia Serta Serta Keinginan orang yang praktis dalam berbelanja Jadi orang itu Pengen belanja praktis Tidak harus Pergi Ke kota Tidak harus Tidak dapat Ketransportasi Pengennya praktis Tinggal pesan Antar Ini ada Ada mengantarkan barang Mengirimkan barang Dan sebagainya Nah ini adalah merupakan Faktor-faktor pendukung Untuk berkembangnya Bisnis Jasa transportasi Dan logistik Kita naik Ini jadi Karena penjualan Menggunakan online Sehingga Jasa-jasa ini Jasa pengantar barang Mengirim barang Dan sebagainya Merupakan Bisnis jasa transportasi Nah sekarang Transportasi dan logistik Transportasi Berperan penting Dalam pergerakan Logistik Ya Transportasi Itu tersedianya Barang-barang Yang bagi masyarakat Yang didatangkan Dari daerah lain Dengan Biaya yang lebih murah Jadi Pengangkutan barang Yang dibutuhkan oleh masyarakat Ini Transportasi berperan penting Terus logistik Didefinisikan Sebagai penyediaan Suatu barang Yang dibutuhkan Dan pengadaannya Dapat dilakukan langsung Oleh apa yang membutuhkan Atau yang dilakukan oleh orang lain Jadi logistik Semacam kayak Penyediaan barang Ya Semacam barang Atau bahan Yang dibutuhkan oleh masyarakat Itu logistik Nah Dalam pengerambangannya Persepsi Persepsi itu Anggapan Tentang logistik berubah Jadi Anggapan tentang Bahan-bahan Atau barang-barang Yang dibutuhkan oleh masyarakat Sudah berubah Logistik Dipersepsikan Logistik Dianggap Tidak hanya Bukan hanya Barang yang dibutuhkan Melainkan juga Proses Mengadakan barang tersebut Nah Jadi Logistik Tidak hanya pada Barang Atau bahan yang dibutuhkan Tapi juga Prosesnya Nah Proses pengadaan Barang itu Diantaranya apa Mulai dari Lokasi Bahan baku Dianggut dari Tempat pengolahan Untuk menjadikan Bahan jadi Selanjutnya Didistribusikan Didistribusikan itu Disampaikan Kepada pelanggan yang tersebar Di berbagai tempat Harus dilakukan secara efisien Dilakukan secara Murah Cepat Tepat Manfaat Dalam waktu yang singkat Harga Harga produk dapat terjangkau oleh konsumen Nah ini Konsumen membutuhkan itu Efisien Tepat Ada manfaatnya Waktu yang singkat Jadi tidak 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 Kalau beli barang Tidak Besok ya Besok ya Cepatnya Karena ini adalah Kaitannya dengan Pelayanan Kepada Konsumen Atau kita-kita Oke Saya lanjutkan Nah Fungsi transportasi Dalam logistik Fungsinya apa? Transportasi Merupakan aktivitas Yang paling mudah Dilihat sebagai Kegiatan utama logistik Pelanggan Akan lebih mudah Melihat pergerakan Barang Dari satu lokasi Ke lokasi Baik menggunakan Truck, kereta api Kapal laut Maupun pesawat udara Biasa Jadi Transportasi Menggunakan itu Dalam konteks Manajemen Rantai pasok Maksudnya ini Manajemen rantai pasok Itu pasokan Yang selalu Berkesinambungan Fungsi penting Transportasi Memberikan solusi Jadi Transportasi Memberikan solusi Memberikan Memecahkan Suatu permasalahan Tentang Leheran logistik Yaitu Pergerakan Pergerakan produk Produk bergerak Product movement Dan penyimpanan barang Atau Product storage Pergerakan produk Penyimpanan produk Fungsi transportasi Dalam pergerakan produk Yaitu Transportasi Memainkan peran Melakukan pergerakan Barang-barang Barang-barang Barang dalam Untuk ban Baku Komponen Barang dalam Proses Maupun barang-barang Jadi Jadi transportasi Pergerakan produk Itu dari Mulai Barang Bagu Barang Bagu Komponennya Prosesnya Dalam produksi Sehingga menjadi Batu Barang Jadi Nilai ekonomis Transportasi Dalam menjalankan peran Ini Adalah merupakan Pergerakan Sediaan Barang dari lokasi Asal ke lokasi Tujuan tertentu Dalam sistem Manajemen Perantai Pasokan Perusahaan Jadi Transportasi Ini bergerak Dari lokasi Yang satu Ke lokasi Yang lain Tujuannya Apa? Ia mengirim Barang Dari mulai Barang itu Belum Jadi Atau Bahan Si bahan Baku Sampai menjadi Barang Jadi Nah Kinerja Transportasi Akan menentukan Kinerja Pengadaan Jadi Mulai Pengadaan Prochurement Produksi Manufacturing Dan Customer Recensive Management Jadi Kinerja Transportasi Itu Dari mulai Pengadaan Barang Pengadaan Bahan Barang Bagu Ya Pesan Barang Ya Saya Pesan Barang Ini Nah Oke Dia ada Bahan Bagu Dibuat Produksi Terus Baru Kekonsumen Nah Terus Selanjutnya Tanpa Transportasi Yang Andal Dapat Dibastikan Bahwa Hampir Semua Aktivitas Produksi Rantai Pasok Tidak Akan Berjalan Secara Efektif Dan Efisien Tanpa Ada Suatu Kinerja Transportasi Seles Barang 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 Akan Lama Di Tangan Konsumen Lambat Di Tangan Konsumen Apa Yang Diengian Konsumen Tidak Tercapai Karena Barang Barang Lambat Barang Lambat Kenapa Mungkin Karena Pengadaan Mungkin Karena Proses Produksinya Sehingga Sampai Tangan Konsumen Tidak Berjalan Efektif Dan Efisien Selain Fungsi Transportasi Dan Pergerakan Produk Aspek Lain Yang Jarang Dilihat Dari Tenggung Transportasi Adalah Penyimpanan Produk Yang Jarang Dilihat Transportasi Berperan Dalam Penyimpanan Suatu Produk Jelas Nah Ini Transportasi Berperan Dalam Penyimpanan Produk Ini Mengapa Begitu Terutama Penyimpanan Sementara Dari Lokasi Asal Kepengiriman Ke Lokasi Tujuan Penyimpanan Sementara Karena Karena Transportasi Kan Dari Mulai Ban Baku Dari Kota A Kota B Itu Membutuhkan Waktu Sehingga Namanya Penyimpanan Penyimpanan Sementara Lebih Ekonomis Dilakukan Dengan Kegiatan Transportasi Penyimpanan Sementara Ini Lebih Ekonomis Dilakukan Dalam Kegiatan Transportasi Artinya Transportasi Dari Produksi Sampai Konsumen Lebih Ekonomis Dilakukan Di Perjalanan Melalui Mobil Melalui Truck Dari sebagainya Terutama Pemenuhan Sediaan Barang-barang Terjadwal Dengan Waktu Pengiriman Dan Dalam Beberapa Hari Beberapa Hari Biaya Mungkin Terjadi Diantaranya Biaya Muat Barang Loading Pergudangan Bungkar Barang Dari Penyimpanan Sementara Produk Mungkin Lebih Besar Bila Dibandingkan Dengan Biaya Penggunaan Kendaraan Yang Dipungsikan Untuk Penyimpanan Sementara Jadi Seperti Ini Barang Dipesan Konsumen Mungkin Dengan Penyimpanan Kalau Pesan Luar Kota Mungkin Membutuhkan Suatu Pengiriman Yang Agak Membutuhkan Waktu Dalam Beberapa Hari Kadang Biaya Mungkin Yang Terjadi Seperti Biaya Muat Barang Menggudang Bungkar Barang Itu Malah Lebih Besar Daripada Biaya Transportasi Sendiri Tapi Biasanya Seseorang Itu Menilai Biaya Cost Atau Biaya Yang Diperlukan Itu Termasuk Transportasi Dan juga Penyimpanan Barang Karena Transportasi Itu Yang Meliputi Termasuk Penyimpanan Jadi Pengadaan Barang Produksi Sampai Pada Penyimpanan Barang Itu Ya Oke Saya lanjutkan Kembali Oke Saya lanjutkan Kembali Nah Pihak-pihak Yang terlibat Dalam Transportasi Pengangkutan Barang Itu Ini ada Enam Yang pertama Adalah Pengirim Itu sendiri Yang disebut dengan Konsener Penerima Atau Receiver Perusahaan Penyedia Transportasi Atau Chair and Agent Pemerintah Government Teknologi Informasi Dan Komunikasi Atau ICT Masyarakat Atau Publik Jadi Ini Enam Ini Adalah Pihak-pihak Yang terlibat Dalam Manajemen Transportasi Moda Transportasi Berbagai Moda Transportasi Diantaranya Itu adalah Mulai dari Transportasi Darat Moda Itu adalah Bentuk Bisa Menggunakan Transportasi Darat Transportasi Laut Dan Transportasi Udara Dan Penggunaan Pipa Atau Atau Pipeline Transportasi Darat Inline Transportation Transportasi Jalan Transportasi Darat Itu Melukkut Raya Dan Kereta Api Nah Kita Akan Jelaskan Satu Sampai Satu Tentang Transportasi Darat Laut Udara Dan Pipa Apa Itu Nah Perhatikan Untuk Transportasi Darat Itu Yang pertama Adalah Kereta Api Kereta Api Ini Tepat Untuk Penggunaan Barang Barang Yang Memerlukan Kapasitas Besar Kalian Besar Berat Dan Intensitas Tidak Tidak Waktu Bahan Baku Yang Besar Dan Jara Jauh Ini Kereta Api Berbuang Barang Barang Yang Besar Itu Kapasitas Besar Itu Menggunakan Kereta Api Kelemahannya Jelas Ini ada Namanya Kaku Dalam Mengaturan Lokasi Asal Tujuan Bungar Muat Bungar Barang Dan Waktu Ada Waktu Singjahnya Juga Memang Yang lama Lama Yang disitu Tapi Kelebihannya Tadi Kapasitas Besar Berat Untuk Penggunaan Kereta Api Terus Selanjutnya Adalah Truk Truk Itu Ada Dua Segment Tama Ada TL LTL TL Itu Ada Truckload Muatan Truck LTL Less Than Truckload Untuk Jauh-jauh Truckload Ini Lebih mahal Daripada Kereta Api Kereta Api Menawarkan Keuntungan Door To Door Jadi Truck itu Keuntungannya Adalah Pada Door To Door Di Melalui Dari Langsung Ke Rumah Atau Rumah Konsumen Sehingga Waktu Pengirimannya Lebih Pendek Dibanding Kereta Api Ada Waktu Singgah Di Stasiun Kalau Bisnis Transportasi Menggunakan Truck Dia Konsumen Pesan Barang Itu Langsung Dikirim Langsung Ke Konsumen Tanpa Ada Namanya Bongkar Muat Barang Oke Selanjutnya Umumnya Truckload Pengangkutan Barang Total Lebih Dari 6 Ton Lebih Besar Juga Cuma Lebih Besar Kereta Apinya Dibanding Truckload Tidak Ada Memerlukan Pemberhentian Lokasi Asal Dan Tujuan Tidak Ada Pemberhentian Jadi Truckload Lebih Kepada Pelayanan Konsumen Sampai Kepada Tujuan Lokasi Konsumen Ini Terus Selain Truckload Namanya LTL Atau Less Than Truckload Ini Beban Trucknya Itu Kurang Dari 6 Ton Ini Adalah Mobil Truck Itu Pickup Pickup Itu Termasuk Juga Menggunakan Industrial TR Tujuannya Meminimalkan Biaya Operasional Malah Konsolidasi Tanpa Mengorbankan Waktu Pengiriman Dan Keandalan Jadi Menggunakan Pickup Menggunakan Mobil Truck Itu Juga Termasuk Transportasi Darat Yang Menggunakan Dinsip 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 LTS Oke Selanjutnya Mode Transportasi Pengiriman Barang Selain Terleta AP Dan Truck Ada Juga Pipeline Pipeline Itu Apa Pipeline Ini Digunakan Untuk Mengangkutan Minyak Mentah Untuk Minyak Olahan Dan Gas Alam Jadi Untuk Pipeline Ini Kita Menggunakan Truck Tapi Menggunakan Pipa Pipeline Terutama Untuk Transportasi Ini Adalah Karena Menggunakan Minyak Mentah Dan Minyak Olahan Dan Gas Alam Ini Adalah Air Satu Yang Kedua Juga Resiko Lebih Tinggi Terutama Kaitannya Dengan Bahan Bahan Kimia Sehingga Tidak Menggunakan Mobil Terakhir Sudah Harus Menggunakan Model Transportasi Khusus Oke Selanjutnya Selain Pipeline Ada Juga Namanya Sea Flight Sea Flight Ini Adalah Sea Perdagangan Antara Negara Menggunakan Jalur Maritim Jalur Maritim Itu Jalur Laut Terutama Di Antara Negara Sehingga Kapal-kapal Ini Lebih Khusus Untuk Meningkatkan Ekonomi Transportasi Container Menggunakan Container Karena Barang-barang Lebih Berat Kalau Pakai Udara Tidak Mungkin Tetapi Tidak Mungkin Karena Itu Harus Memelalui Jalur Laut Dan Untuk Menggunakan Jalur Laut Lebih Lama Karena Ada Namanya Pelabuhan Jadi Pelabuhan Itu Ada Beberapa Waktu Atau Dialing Time Apa Itu Ada Memelalui Pemeriksaan Biacutai Keamanan Pengelolaan Container Itu Adalah Merupakan Waktu Namanya Penindaan Pengiriman Lebih Lama Apalagi Ada Namanya Pemacetan Asas Kepelabuhan Ini Juga Menjadi Masalah Yang Sangat Besar Terutama Dalam Moda Transportasi Laut Terus Selanjutnya Adalah Airflag Airflag Itu Operator Transportasi Udara Nah Transportasi Udara Ini Memberikan Suatu Pelayanan Transportasi Yang Sangat Cepat Tapi Biaya Transportasi Jauh Lebih Mahal Ini Penggunaan Airflag Transportasi Udara Lebih Tepat Untuk Barang-barang Ukuran Relatif Kecil Dan Bernilai Tinggi Dan Pengiriman Pengiriman Menggunakan Waktu Cepat Dengan Jarak Tempo Yang Sangat Jauh Nah Inilah Mode Transportasi Jasa Pengiriman Barang Yang Digunakan Di Dalam Produk Teknologi Dan Transportasi Oke Hari ini Kita sudah Belajar Banyak Tentang Rekayasa Usia Produk Teknologi Dan Transportasi Di bab Dua Semoga Bermanfaat Dan Belajar Lebih Bersemangat Lagi Dan Jangan Lupa Setelah Selesai Pembelajaran Ini Tulis Ringkasan Materi Yang Saya Sampaikan Sebagai Bukti Anda Menyimak Pembelajaran Di hari ini Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai